Nah sekarang kita akan melihat Aceh ya di sana Di sana ada rekan kami, Eko Frima di Banda Aceh Selamat pagi Eko Frima Ya bagaimana persiapan upacara bendera di sana? Ya selamat pagi Prita Ya Prita saat ini saya berada di desa Ya perita saat ini saya sedang berada di desa Senedun Di kecamatan Senedun dimana saat ini Tengah dipersiapkan untuk upacara yang akan berlangsung beberapa saat lagi Dan nantinya para peserta upacara Akan sudah berada di sini dan sebentar lagi akan dimulai Nanti kita akan segera mengusukkan informasi kepada Anda selanjutnya Prita Apa yang istimewa dari tempat itu? Kenapa Anda memilih lokasi itu untuk kemudian menjadi titik laporan kita di live event kali ini? Ya Prita di lokasi ini sendiri Tadi sebelum dimulainya acara Sempat ada sebuah atraksi dimana ada atraksi terjun payung Dari sejumlah unit dari TNI Dimana juga terdapat 15 unit TNI yang berada terjun payung dari anggota pilihan Seperti perayaan ini juga terasa sangat meriah di desa ini Dimana selain adanya Semarak Bendera Merah Putih Juga dibuka dengan aksi puluhan terjun payung prajurit dari unit 330 Tridharma Kostrad Selain itu juga terdapat terjun bebas oleh 15 orang penerjun pilihan dari tim gabungan dari TNI Angkatan Darat Yang semakin menarik perhatian masyarakat lainnya Yaitu adanya 5 orang penerjun wanita yang ikut menyemarakan upacara peringatan ini Seperti dari Satuan Brigif Lino 17, Brigif Lino 18 dan Ki Taipur Intel Kostrad dan Kopassus Dan para penerjun yang dibawa pesawat Hercules ini C-130 terjun dari ketinggian 8.000 kaki di atas permukaan laut Dan di antara penerjun tersebut ada yang membawa Bendera Merah Putih berukuran 9x12 meter Dan selain itu juga membawa Bendera Merah Putih dan juga membawa tulisan Spanduk bertuliskan Damai itu indah Ya Prita Demikian laporan kami nanti kita akan menghadap lagi bagaimana status pacara disini Kembali ke Anda